Pembang memiliki destinasi wisata menarik untuk dikunjungi. Salah satunya nih, Pulau Kemarau. Sebuah delta kecil di Sungai Musi, terletak 6 km dari Jembatan Ampera. Nah, untuk ke Pulau Kemarau, pengunjung harus menyeberangi Sungai Musi dengan sewa ketek atau speedbook. Melewati Sungai Musi, Anda bisa menikmati pemandangan alamnya nan indah. Pulau Kemarau identik dengan adat-istiadat masyarakat Tiongkok. Pengunjung bisa melihat kelenteng Hong Ching Bho dibangun tahun 1962. Di depan kelenteng terdapat makam Tan Bun An dan Siti Fatima yang berdampingan. Kisah cita sejauh inilah menjadi legenda terbentuknya Pulau Kemarau. Selain itu, ada pagoda setinggi 45 meter yang menjulang di tengah pulau ini, penuh simbol kepercayaan Tiongkok. Pagoda 9 tingkat ini menjadi daya tarik wisatawan untuk bersuaf foto. Setelah berwisata sejarah, kita jelajah kampung kain jemputan di Kelurahan Tuan Ketang. Pengunjung bisa melihat proses pembuatan kain, dimulai dari pembuatan motif, diikat atau dijumput, hingga pewarnaan dengan beragam teknik. Membuat kain jemputan ini pun dibutuhkan waktu sekitar satu minggu hingga satu bulan. Ada lebih dari 50 motif dapat ditemui baik klasik maupun dimodifikasi. Bagus ya, karena motifnya menarik, etnik, terus juga warnanya kalem. Dan dia ringan gitu, halus ringan, jadi enak aja dipakai. Karena enaknya di sini udah ada yang udah dijahit. Jadi kalau kita kasih oleh-oleh tuh bisa tinggal dipakai gitu. Ini kain buat sendiri dia. Motifnya apa aja? Motifnya ada yang titik 7 lereng sama sasi rangan. Soal harga, baju kain jemputan cantik ini dibanderol 200 ribu hingga tegara 150 ribu rupiah. Sedangkan kainnya ukuran 3 meter 200 ribu rupiah. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Steviani Sirait, Trijulianti, INews, melaporkan. Lagi ngapain, Sumatera Selatan? Ini lagi milih-milih lauk buat makan nasi pake daun. Cakeel. Bukan pantun. Ini beneran milih lauk buat nasi. Nasinya nasi jamblang, khas Cirebon. Aduh. Nasinya mbak. Oh ini. Nasi jamblang pake daun jati. Oke. Ini berarti cara makanannya juga? Lauknya dicampurin di atas kan ada nasi. Lauknya emang banyak banget gini apa? Iya, memang khasnya gitu. Selain nasi jamblang apa lagi? Ada empal gentong juga mbak. Kalau gitu saya juga mau pesen empal gentong pak. Ini peras mana dong berarti? Iya, silahkan mbak. Tinggal ambil? Iya. Oke, saya mau yang tadi ya pak ya? Iya, iya. Oke, oke. Makasih pak. Iya, pak. Nah pemirsa, ini makanan khas Cirebonan saya udah ada di depan mata. Nasi jamblang dan empal gentong. Kita langsung eksekusi yang nasi jamblangnya dulu ini. Nasi pake daun jati. Kita makan cumi hitam. Ini namanya belakutak. Cuminya rasanya enak, gurih, nggak pedes. Sambalnya ini, walaupun dilihat warnanya merah, tenang-tenang-tenang, ini nggak pedes sama sekali. Karena ini cabainya cabai merah, bukan cabai rawit atau cabai yang kecil-kecil pedes gitu. Enggak. Ini jambal rotinya uasin. 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 Tempenya ini tipe emang tempe khas Cirebon gitu yang keriting-keriting. Jadi kedelainya tuh masih keluar-keluar gitu. Kayak, tolong aku mau keluar. Pernah denger nggak perkedel kelapa? Akep. Bukan pantun. Rasanya gurih, sedikit asin. Cirebon itu pertengahan Jawa Barat, Jawa Tengah. Mateng pisang, ceh gitu kalinya. Sebenernya ada yang daging-dagingan dan juga jerohan. Karena disini ada paru, ada usus, sama ada satunya... Barat, 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 iya. Empuk banget. Kalau mau nambah yang pedes-pedes, bukan pakai saus, bukan pakai sambal, tapi pakai bubuk cabai. Mbak, 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 jangan, mbak. Waduh. Wuss. Wuss. Wah, sobat makan. Ini rasanya enak banget. Harganya juga terjangkau. Langsung aja datang ke salah satu warung makan ini yang ada di daerah Pondok Gede, kota Bekasi. Giselya Norahma bersama juru kamera, Erino Geraha, dan Okima Hendra. Sampai jumpa. Makan lagi nih, masih banyak soalnya. Bang, ayo makan. Aksi penjamretan terhadap anak-anak kembali terjadi. Kali ini di Jalan Perjuangan, Kelurahan Teluk Kucung, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, pelaku yang menyasal seorang bocah kelas 1 SD. Menurut orang tua korban, saat kejadian anak-anaknya sedang bermain bersama temannya dan dipanggil oleh pelaku dengan berpura-pura menanyakan alamat. Korban yang masih polos dan tak curiga segera mendatangi pelaku dan saat itulah pelaku menarik paksa kalung yang digunakan korban. Kerasnya tarikan membuat korban menangis dan mengalami luka di bagian leher. Meski aksi penjamretan terekam CCTV, namun pelaku berhasil kabur tanpa hambatan. Kasus ini pun layak dijadikan pembelajaran agar para orang tua tak mengenakan perheasan berlebih kepada anak yang di bawah umur. Terima kasih Jawa Barat, Rahmatin Dayat, AINews melaporkan. Halo-halo Pemirsa, apa kabar anda di hari Senin kali ini? Semoga selalu sehat dan selalu bersemangat Pemirsa. Buletin Aisyang kembali hadir untuk menemani akhlas anda kali ini bersama saya, Pram Senjaya. Indah lah, Buletin Aisyang selengkapnya untuk anda. Ya Pemirsa, ketahual informasi hari ini dari dua orang guru, sebuah pesantren di Kabupaten Agam Sumatera Barat ditangkap polisi lantaran diduga mencabuli 40 murid laki-laki. Pelaku melakukan aksinya di lingkungan asrama dan lingkungan sekolah. Polisi menangkap RA dan AA, guru sebuah pondok pesantren yang cukup terkenal di Kabupaten Agam Sumatera Barat karena diduga mencabuli puluhan muridnya. Aksi pelaku terungkap setelah salah seorang korban menceritakan apa yang dialaminya kepada orang tua dan kemudian melaporkan pelaku ke polisi. Hasil pemeriksaan polisi, RA yang merupakan kepala asrama mencabuli sebanyak 30 murid laki-laki, sementara AA mencabuli 10 murid laki-laki. Kedua pelaku melakukan perbuatan di lingkungan asrama, di kamar, barak, dalam asrama siswa, juga di lingkungan sekolah. Polisi juga masih menyelidiki kemungkinan adanya pelaku dan korban lain. Pelaku ini modusnya itu memanggil anak ini satu-satu untuk alasannya pijit. Mereka pijit, setelah pijit baru melakukan perbuatan. Mereka kalau tidak mau diajak agar tidak ikhlas. Kalau berdasarkan periksaan awal ya, mereka ini, berdua ini adalah korban. Jadi mereka pernah jadi korban, melakukan, kemudian melakukan sendiri. Sementara pimpinan pondok pesantren tempat pelaku bekerja menyebutlah memecat keduanya. Pihak PONPE juga mengaku kecolongan, serta tidak menyangka karena pelaku orang terpandang disegani dan berilmu. Pelaku ini juga merupakan pelaku dari salah satu jaringan di pondok pesantren lain, kira-kira tahun 2012. Dan pelaku kedua adalah korban dari pelaku pertama. Pelaku pertama itu korban seduminya cuma dua orang, dan pelaku kedua korban seduminya cuma satu orang. Sisanya adalah pencabulan di area sensitif. Kedua pelaku diketahui dulunya merupakan murid berprestasi. Bahkan resangka ARA merupakan membalik undang dan sering diundang mengisi pengajian. Kini kedua pelaku terancam hukuman maksimum 15 tahun penjara. Dari Agam dan Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, Anius Pelaport. Viral selompok emak-emak di Jeneponto, Sulawesi Selatan, menenggak miras sambil berjoget diiringi musik. Pesta miras sengaja dilakukan karena mereka bahagia bisa berkumpul bersama keluarga dalam satu acara pesta. Viral di media sosial, video yang memperlihatkan sejumlah makmak tengah berjoget sambil menenteng dan menenggak minuman keras diiringi alunan musik. Mirisnya, aksi tak terpuji sekelompok makmak ini dilakukan di depan anak-anak kecil. Perilaku makmak di Desa Bulusi Batang, Kecempetan Botoramba, Jeneponto, Sulawesi Selatan ini, sontak menjadi tontonan warga. Atas nikah lakunya yang menghebohkan dunia maya, makmak ini pun langsung meminta maaf kepada warga Jeneponto, khususnya warga Desa Bulusi Batang. Maka kami berkembang memohon maaf atas kejadian tersebut terkhusus untuk masyarakat Desa Bulusi Batang dan Kecempetan Botoramba, Jeneponto pada umumnya. Kepada polisi, makmak mengaku berpesa miras sebagai bahan candaan saja. Mereka ini bergembira karena berkumpul satu keluarga dalam suatu acara pesta salah satu keluarganya. Aksi mama ini dilakukan saat merayakan pesta dari salah satu keluarga mereka. Dari Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sulawesi Manai, Ainus melaporkan. Selanjutnya kita ke informasi makam-makam pemirsa, pizza, makanan ringan ini bisa Anda nikmati dengan praktis jika sedang berkunjung di kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Kuliner dengan banyak varian tersebut pemirsa kini sedang viral di Pangkal Pinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dan berikut liputan yang untuk Anda. Siang ini makan pizza, sepertinya boleh juga tuh. Apalagi pizza yang satu ini, selain rasanya lezat, juga praktis untuk dibawa kemana-mana. Pizza ini mudah disantap kapan dan dimanapun tanpa perlu repot memotong atau menggunakan piring. Sambilan ringan yang dibuat dari adonan terigu ini memiliki ragam pilihan topping seperti peteroni, keju, jamur, dan saus tomat. Keraikan makan ini juga menawarkan pizza unik yang pedas, yang di pizza mercon. Rasanya dinyamin menggoyang lidah Anda. Itu benar-benar worth it untuk dibeli. Memang rekomen gitu ya untuk para penikmat pizza. Karena memang di sini selain harganya yang juga pas, terjangkau, memang dia punya rasa juga sangat lezat gitu. Dan juga di kantor sangat ramah. Jadi memang di sini menurut aku sendiri untuk kalangan menengah ke bawah pun bisa beli gitu. Jadi memang pas untuk pasarnya juga tepat gitu. Pizza yang tengah viral, tak heran banyak warga Bangka Belitung rela mengantri. Dalam sehari, jadai makan ini bisa menghabiskan 200 porsi pizza. Inspirasinya dari drama Korea. Terus kelebihannya itu di mana pocket pizza ini kan lebih kecil ya. Jadi suka lihat, makanya kami namakan dengan pocket pizza. Nah, jika Anda tertarik, bisa mengunjunginya di Jalan R.E. Marta Dinata, Panggal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Dari Panggal Pinang, Bangka Belitung, Haryanto Ayus melaporkan. Ya, Pak Mirsa, anak seorang sopir bentor di Tanjung Balai, Sumatera Utara menjadi anggota calon pasukan pengibar bendera pusaka, Paski Beraka. Sementara di Bangka Tengah, seorang siswi mewakili provinsi Bangka Belitung menjadi Paski Beraka pertama yang beragama Konghucu. Jelang peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ke-79, sebanyak 76 orang calon pasukan pengibar bendera pusaka terpilih untuk menjalani pemusatan latihan. Dan salah satu siswa yang menerima panggilan ini adalah Ibnu Aswan, calon pasukan pengibar bendera pusaka tingkat nasional, perwakilan dari Provinsi Sumatera Utara. Siswa SMA N1 Tanjung Balai ini lolos dari 153 ribu pendaftar setelah melewati seleksi bertahap mulai dari tingkat kota, provinsi, dan nasional. Jadi saya emang suka Paski Beraka dari kecil, karena dulu waktu saya kecil, saya sering ikut orang tua saya nonton 17-an di kota, sambil naik becak kan, nonton gitu. Terus mamak saya pernah bilang gini, bisa gak ya anak saya pakai seragam itu katanya. Mamak saya suka kali lihat seragam putih Paski Beraka, soalnya kelihatan gagah gitu kan. Berasal dari keluarga sederhana, Ibnu dibesarkan ayah yang berprofesi supir bentor, dan sang ibu yang merupakan ibu rumah tangga. Perjuangannya luar biasa, kebetulan kamar Ibnu di depan kamar saya. Jadi setiap hari saya bisa melihat pergerakan dari keluar kamar, masuk kamar lagi, dari seorang, maaf ya, ayah seorang bentor, tukang bentor, tapi bisa mendidik anak seperti itu. Ya, luar biasa gitu. Sementara dari Bangka Tengah, ada Catherine, yang merupakan Paski Beraka beragama penghucu pertama. Meski berasal dari kelompok minoritas, namun Catherine merasa beruntung bisa bertemu teman-teman dari berbagai provinsi yang melihat perbedaan sebagai sebuah keunikan. Kalau saya tuh bangun pagi tuh bangunnya jam 4. Saya tuh bangun terus saya siap-siap untuk persiapan ibadah. Kebetulan saya beragama penghucu, saya sendiri yang beragama penghucu dari teman-teman yang lainnya, walaupun saya berbeda tapi teman-teman saya saling support kok. Catherine dan 75 orang calon Paski Beraka lainnya akan menjadi bagian dari sejarah yang bertugas sebagai penghibar bendera merah putih di peringatan Hood RI ke-79 yang akan digelar pertama kalinya di ibu kota Nusantara. Dari Jakarta, Elsie Casey, Sadu Budi Santoso, Ainews melaporkan. Dan pemirsa informasi tadi sekaligus menjadi akhir jumpa kita hari ini pemirsa. Saya Pram Senjaya, Bustakur yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktifitas, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.